Intro Puset, parah Ini mah luar dalam 30 bang Nah ini kok, kopong nih Disini nih kok kopong Gue udah gak bisa ngeliat orang bang Gak bisa ngeliat, nih dadah udah kayak mempertarik aja Gue di bawah, dia di atas Dia turun-turun tuh di depan Indosiar Weh baris rapet-rapet, begituin tuh sama kelas 3-nya Bener rapet, rapet banget Alhamdulillah, abduz Dia kan badannya tinggi gue deh Beneran, lumayan Gue baru buat nyampe Alhamdulillah, baru dah Yang kena-kena Banyak banget yang kena bang gue Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jalan Silaturahmi Lupakan masa lalu Syukur Alhamdulillah Pada malam hari ini Gue bisa bersilaturahmi Dengan salah satu senior Sekaligus alumni Dari STM Barat Trikora nih Khususnya Basis dan Mogot Lalu sebetulnya Siapakah dia Dan bagaimana Kisah perjalanan di eranya Biar gak kepo dan penasaran Buat temen-temen CJ Channel Langsung aja Kita berkenalan dengan Beliau nih Oke Assalamualaikum brother Assalamualaikum bang Alhamdulillah Apa kabarnya nih Sehat bang Sehat ya Mantap Luar biasa Nah saudara Ini biar makin mesra Dan seperti biasa nih Disapa dulu dong Buat temen-temen Mau gue disapa dong Gue prim bang dari Danwogot Si Betrik ya Lulusan tahun berapa prim Dari 2020 bang Lulusan 2020 Lulus Iya lulus 2020 Nah berarti lu masuk di tahun Tahun 17 2017 Ini alumni muda nih Tapi muda Tapi punya cerita juga prim Mantap Nama lu siapa nih Prim sih bang Prim Nama asli juga prim Prim apaan nih prim doang Apa buana Muhammad prim Pantara putra sih Muhammad prim Pantara putra Pantara putra Panjang banget Satu lagi dapet piring Sekarang kesibukan lu apa prim Kerja sih bang Alhamdulillah Di bidang apa prim Di inian bang Inpeksi Iya jadi kayak Kunjungan-kunjungan Desa-desa gitu bang Jadi misalkan Desa ini lagi berantakan Kita kunjungin Terlalu kunjungin Makin berantakan Apa bener ntar Ya rata-rata sih Kalau udah Dari tim kita datang tuh Dia Apa Harus Lebih baik Harus lebih baik Harus lebih baik Berarti lu bisa dibilang Tim surveyor juga lah ya Iya surveyor Hati-hati lu di surveyor Prim Berantakan rusak Tapi sekarang 20 rumah tangga prim Udah sih bang Alhamdulillah Udah punya anak prim Udah satu Cewe cowok Cowok bang Cowok Ya mudah-mudahan Kita doakan sama-sama Keturunan lu kelak Menjadi orang-orang Bermanfaat prim Amin bang Nah prim Itu kenapa Lu jadi memilih Beatrix prim Pada saat itu Jadi gini bang Ceritanya Ceritain prim Masih SMP Kelas 3 tuh Di SMP SMP kita di 54 Bang 54 54 Kota Deket Kampung Jawa Nah kebetulan Kita kan Kalau pulang sekolah Gak pernah langsung pulang Kayak nongkrong dulu lah Cari-nongkrong Pengalaman Pulang malem Kejadian di Pasari Rebo itu Sore-sore Kita pulang naik Metro Mini bang Metro Mini 80 tuh Bang gue paling belakang Gue tidur Pas nyampe Casa Jardin ya Kayaknya Di situ Casa Jardin Gue bangun dah Dibangunin Udah lu anak mana Tadi ya kan Bang gue SMP Lu bilang gitu Kasihnya apaan lu Gue buka kupluk gue Gue SMP bang Gue nganget bang Nama bangun tidur ya Gue botak Oh lu anak Jawa Tonjokin dah tuh gue disitu Akhirnya gue turun Mau gak mau yang di pintu Gue dobrak dah Yang mendeng di pintu Nyampe depan ABC Tuh gue turun tuh Lompat Buzet Gue cabut tuh bang Nah disitu gue mendedek banget Hati gue Kesel lah ya Bangun tidur bang Tonjokin Buzet Mendedek banget Jakarta aja Kan negasi minum ya Menonjokin gue bang Buzet aja Gue turun Nyampe depan belokan ganteng tuh Dalam arti gue kesel banget Tanggung-tanggung nih Gue ledekin aja dah Oh iya Lu jadinya betul Jawa nih Jawa Jadi gue udah-udah Pake motor Buzet Udah gue cabut aja Sialan Nah disitu doang Gue Disitu gue mulai dendam Larau dendam Gue gedeg Udah lah gue tanya-tanya orang Musuh Pelo mana aja Oh itu anak Pelo Pelo Antara bonjer Karena daerah gue kan banyak bonjernya tuh Oh betul-betul Bonjer gak boleh sama bokap Ngapa Jakarta Gue udah gitu bang Udah tercemar mata Bonjer Iya Udah tercemar dah di daerah Gak boleh Akhirnya gue bilang Betrik Cuman gue gak ngomong betrik Ngomongin Baratrikora Baratrikora ya Gue ngajak tuh Si Rama sama si Vicky Ini mah formulure Sekolahan Polisi Gue bilangnya Gue udah bohong juga tuh Masuk situ gak beres ya Udah dosa laganya Bener mah disini mah Yaudah Ini intinya Gimana? Udah ntar tinggal masuk doang Gue bilang udah masuk gue di betrik Langsung masuk Masuk iya Juga bertiga deh Betrik jurusan apaan lu? Betrik inian bang TKR Teknik? Audio Eh teknik kendaraan ringan Teknik kendaraan ringan Buset Paham? Ngerti lu? Pelajarnya sampai sekarang? Kagak Iya Gila Kenapa sih yang mau urutnya? Kagak ngerti ga bang Beneran Ini gue denger dari Eranya sih kembar juga Kayaknya emang serem banget sih Era lu tuh artinya Yang namanya budaya Tauran tuh masih Ada Prim Bener Prim Memang Prim Gue rasa begitu Prim Bener Serem mah engga bang Cuma kompak aja Ada kejadian apa emang Prim Di awal-awal yang lu bilang Gue betrik cocok nih Keras nih sama gue nih Kalo bagi gue sih tes mental bang Ributnya sama Yadika Yadika ya ketemu Yadika Yang lewat duluan tuh Yadika Yadika 3 kan STM tuh Iya betul Iya Gue lagi nongkrong deh lewat Udah dikasih lewat dulu Baru udah kita gebrak Cuma gak boleh Gak boleh pake BR Jadi kelas 1 Udah tangan kosong Pake tas Pukul-pukulan Engga Dia pake BR Anak Yadika nya pake BR Lalu nya? Engga Gak boleh Serius? Iya serius gak dikasih Yang dikasih BR kelas 2 doang Cuma gak boleh ikut tribut dulu Oke Jadi dia kayak Ngebackup lah Iya kalo keteter baru Keteter baru iya bang Cuma bener sih emang keteter BPP Iya gak jelas bang Gak pake BR Mana kelas 1 ya Ketemunya biar-biar gede-gede semua bang Siapa anak Yadikanya? Iya Biar-biar kampung Menang sih akhirnya Dibantuin tau Amai yang Bawa BR Iya Kau agak turun Gusak lo padahal Gusak Sebenernya mah Amai kelas 2 Kelas 2 gue Udah ada yang mau kena Sebenernya mah kena Cuma dayanya goyang Karena Dia anak daeranya Ada anak Yadika juga Jadi takut ketok pintu lah Takut ketok pintu Di Petet ada Prim? Ada 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 Cuma gak turun Oh dia gak turun Dia kan cuma Mau tau doang nih kelas 1 nya Dan mau gue Berapa orang Semane Soalnya kalo alumni yang aktif tuh Dia bang Dalam artian aktif tuh Masih ngerangkul lah Ada-ada kelasnya Ada-ada kelas ada apa-apa Dia yang bantu Masa sih? Ngebantu dalam halaman nih? Misalkan abis ribut nih Ada yang kena Itu dia yang koordinasiin Ngebalikin? Munggalah Ngurusin dulu yang kena Oh iya Iya Bisa aku ngebalikin? Mungkin Iya Sama-sama aja Masih ada lagi doang penataran tuh Kelas 1 setelah di ujung aspal Ada lagi Iya sepandarnya Cuma itu penatarannya ya Gak harus kelas 1 doang yang ribut Masih cuma Abang kelas tuh cuma pengen tau nih kelas 1 nya Kayak gimana sih Nyalinya Bener Dapet kabar Pelo jalan Kertanya rame Keluar dah gue Pas mau playoper Apa namanya? Pesing ya? Pesing ya Iya ketemu dah anak Pelo Rame banget P12 Dia naik P12 Gue di bawah Dia di atas Jadi Gue kejar-kejaran nih Dulu-duluan yang dapet Finis di Turun playoper itu Kalo misalkan gue duluan Dia pasti rusak Iya Buat lu saling mantekin ya Karena dia gak bisa kemana-mana Akhirnya dia duluan tuh dapet Dia duluan turun Ketemu tuh Di mau komas Gak keudak bang Kenceng tuh mungkin Kayaknya Supirnya di Setir deh Dia turun-turun tuh Di depan Indosiar Baru dia ngeladenin Disitu Kelas satunya Kelas dua Udah kelas tiganya masih Pada di belakang Kelas tiga keteter Ya kan namanya Kelas satu bang ya Iya bener Iya cuman gak keteter banget sih Gak jebol Cuman goyang lah Atau mau rame begitu Keren anak Kelas dua bantuin Rusak dah Kelas dua, kelas tiga Rusak sampe dalem Jelamar kan labirin bang Bener Udah gitu kan emang tempatnya Petri Iya kandang-kandang loh Dalem hati gue apes loh Apes loh Kalo yang korbannya sih Gue beberapa orang sih Gue gak tau Gue tau Yang di gue doang nih ya Kejadian gue Dari sekolahan Petri Dia gak jauh Ketemu masjid Ketemu dah anak Pelo Yang lagi nyari-nyari jalan Tengok-tengok Karena kan ribet bang Udah gue ribet disitu Ketemu anak Pelo Yang apes deh Mungkin dia bertiga doang Cuman dia ngeladenin sih Ngeladenin buat Nyinin motor Belum nyala Ngeladenin Dia cabut juga Dibantuin sama warga Jadi gue Gue jadi malah dibantuin sama warga situ Walaupun gue anak Petri Situ ya Tetep kan gue salah Berarti di era lu Daan mogot 49 ya Banyak maksudnya Di angkatan gue banyak bang Termasuk banyak Ada wadonnya tapi prim Ada wadonnya bang Ada Wadonnya jalan Kayak jurusan Kemasaran PM tuh Lu pribadi lebih aktif ngebasis Apa bagaimana prim Aktif bang ngebasis mah Kelas 1 gak boleh naik motor bang Di jaman kita Udah Walaupun ada yang bawa motor nih Kelas 1 Misalkan rumahnya jauh Iya Bola sah saja itu bang Bola sah aja Cuman kalo lagi jalan gak boleh Udah abang kelas yang bawa motornya Anak kelas 1 di mobil Lah kan digantung Sama di taman kota tuh Itu kan suka ada jadi tongkrongan tuh prim Iya bang Ada tongkrongan PLO Kadang ada Jawa juga PLO DKI itu Nah lu bagaimana prim Udah lah Misalkan Kita nih ketemu nih Berangkat nih pagi nih Jam 6 lewat lah Itu gue pasti ketemu SM Negeri DKI PLO Anak Jawanya Jawa mah di taman kota bang Oh iya Cuman kan waktu jaman gue Jawa di taman kota tuh Katanya sih udah gak boleh kan Yang orang di Bensin tuh Eh di Bensin neceran Udah gak boleh Gak boleh Jadi Jawanya kan waktu itu Ketat juga sih katanya kan Iya betul Gak boleh mendeng Gak boleh apa Jadi deh motoran semua Nah akhirnya bagaimana tuh prim Pak digantung prim Ada gesekan gak prim Gak pernah sih bang Kayak anak DKI nya Gue kenal Oh lu kenal Iya kenal Iya DKI kan kalo gue keluar Di sebelah kiri tuh nongkrongnya Nunggu ngopapajanya Udah gue lewat aja Cuek Berarti kan lu seangkatan dong Amat kutil ya kalo gak salah ya Gue gak tau deh bang Kalo dia gue belum tau dia kan Gue gak liat juga Yang gue tau tuh Kelas 3 dia Yang orang-orang gilanya gue tau Kayak Almarhum tuh gue tau dia Siapa sih? Almarhum Abdus Abdus Iya dia kayaknya kalo gak salah Basis grogol sih Dia kan badannya tinggi gede Hitam ya lumayan Sangar lah Gue bilang Iya Iya Dia emang di ruang sih bang Yang lu lihatnya iya Dia katanya pernah bercerita Ada satu kejadian Bentrok dengan Patrick Kalo gak salah di Teluk Intan Teluk Intan Depan terenggangan Patrick sih itu Itu bener prim Bener bang Gak jadanya bener Ada Tau lu ceritanya Tau gue kelas 1 itu bang Ceritanya prim Versi lu prim Bagaimana prim Itu di hari rebuk Itu malem Jam Abis sisalah Net gak ada niatan ribut bang Niatnya tuh nunggu Aliansi kita Sebut Katanya mau kesini Kita tunggin dong Disitu Sampai malem Dapet kabar Gak jadi dateng Gue udah pada mau cabut tuh Pada mau balik Anak kelas 2 gue Bilang tuh Gue tangerongan Nunggu gue dudak-dudak Mas siapa Menak PLO Gimana dia sekarang Di seberang Tiba-tiba udah di seberang aja Iya Namanya gue kelas 1 Sotoy lah bang gue Sotoy Menyember tuh gue kelas 3 ya bang PLO di seberang Duh gue duluan Gue bertiga tuh bang Pokoknya gue udah motor Nah gue yang turun bertiga Yang lain masih pada Nyiap-nyapin motor Dan nyebrang Kan lumayan juga nyebrangnya bang Gue Sempet dong bang Gue baru kali ini nih Ribut Anak PLO tuh dibarisin Iya Wah baris rapet rapet Digituin tuh kelas 3 nya Bener rapet Rapet banget Jadi itu Lukintan tuh sejalur Penuh dia semua Ngasah Anjir Duh gue ngeributin Gue gak kuat gak kuat Gue mundur Anak yang kedua ini nih Udah cabut tuh bang Gue nganggak kalo udah dicabut Nah gue mundur Ini ada mobil bang Baru anak basic pada dateng Motor-motornya kan pada nyangkut tuh Di mobil kan Iya betul Jatuh dah Oke Ini cerita lu yang mau lukarifikasi Yang katanya lu kena disitu kan Gue kena nah gue jatuh Baru udah gue disayurin disitu Aduh Parah bang Sayurinnya maya Serius Serius Oke Ini berarti We brother ini nih Kejadiannya Berarti lu orangnya ya Iya Gue masih sempet bangun bang Karena dibantuin dah sama kelas 3 gue Gue peringat lu bangun Udah dari Jadi gue lagi disayurin Anak kelas 3 gue ngerobot Gue bangun Gue bangun Lari ke belakang gue nyari motor nih Soalnya Gue nge-nge bang Kalau gue tembus itu Gue nge-nge Gue ketemu si Alan Alan nih Alan lagi nungguin motor Gue bilang Pelan-pelan anterin gue dulu Kemana Kata gue anterin gue dulu ke Petet Tapi gue pegel banget Gue mau nganterin dia nambel ban Ada Petet juga bang Ada Petet juga diseberang Dia mau ke Bokinnya kan Bannya bocor Dia nungguin di trading Karena kan gue sebelum jalan Itu Ribut dulu Lah lu kenapa Kaga lebih milih ngebalikin aja Itu lebih kena Gue udah nge-nge banget bang Itu BR gue Jadi pas gue bangun BR gue kasih ke Bang kelas gue kelas 3 Gantian nih ya Iya Iya Gantian ya Bengkok BR bikinan Beneran Pokoknya kan gue asal-asalan aja Namanya gelap bang Kelas 1 udah asal-asalan aja Pas gue jatuh Pas gue jatuh gue nge Gue nge-nge bener-bener Langsung Udah gue pasra aja Gue gak ada sempet Gini-gini Karena gak bakal mempan juga bang Gue ribut berdiri aja Gak mempan Gimana gue sambil duduk Ya nabut tiduran Berarti Awalnya bertiga tuh Sempet ngetos-ngetosin tuh Sempet Bentar doang Iya Tapi pak Disini langsung pada pengok Uff Saya parah-parah banget bang Gue kaget dah gitu Kelas 1 ketemu begini Soalnya beda banget Pelo sama yang gue kejadian di Indosiar Beda Mana disitu emang Pelo itu lagi naik bang Gue kelas 1 Pelo lagi naik tahun Bener-bener Banyak seterah kan Terus akhirnya bagaimana Pas lu ketemu Petit Kan lu ketemu Petit tuh Gak sempet ke sana malah Jadi pas gue bilang Mam Eh Imam bang kan namanya Alan Alan Lan-Elan nantri gue dulu Taduh dulu pri Bentar gue nungguin Imam Soalnya gue udah janji Gue jangan pergi Sebelum Imam dateng lagi ke gue Dia bilang gitu bang Kata si Alan Iya Gue bilang Kaki gue udah sakit banget Emang kenapa Prim Coba liat Diliat gue saya darah semua bang Hari Rabu tuh Aduh guru-guru dah gue Ke rumah sakit gue Cari rumah sakit gue Jadi gue sempet nyamperin Petit Sempet nyamperin Ah ini rumah sakit dimana Disini Gue kan gak tau ya Akhirnya dianterin dah Ke teluk gue Pasar-pasar tuh Gue gak tau pus KS Mas apa ya Gue kesitu Ditolak Gue baru bert nyampe Anak Beatrik baru dah Yang kena-kena Banyak banget yang kena bang Gue Berapa orang gitu korban Dikejarin itu Parah-parah banget dah Sampai urat Jadi siapa yang bilang gitu ke dokternya Minta di perban dulu deh Atau gak sementik Biar darah gak habis Di bagian kaki lu nih Iya Pindah lagi dah rumah sakit Duta Indah apa ya Teluk gue gak ada tuh rumah sakit Disitu ditolak juga bang Parah dong Emang apa-apa ditolak begitu sih Gede banget bang Luka lu Iya Segini lebih nih Astaga berapa Berapa inian 50 bang Setelah operasi 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 gue bang Putus surat gue Ya Allah Boleh gue liat gak nih prim Luka lu prim Boleh ya Ini buat temen-temen Kita review Lukanya prim nih Kejadiannya Maaf Sebenernya prim Buset Parah Ini mah luar dalam 30 bang Nah ini gue Kopong nih Disini gue kopong Iya 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 Kalau dibilang gue Cacat ya cacat Cuman kan gue masih bisa jalan Lari bisa Maksudnya cuma Setiap malam nih gue Keram Karena kan urat putus Sama ini nih bang Buset parah banget Sama ini nih prim Ini nih Ini Begini karena Gue jahitan Gue buka sendiri nih Ya Allah Lu bang Bang alamat nih Gatau bang Gue buka sendiri Ini juga yang lainnya Gue buka sendiri nih Atas nih Yang rusak nih Atas gue rusak buka sendiri Buset panjang lah tuh ya Buat temen-temen Aduh Aduh Kopong ini gue Jadi Duta Indah Gak ngerima Oke dah gue Baru kan udah ngumpul Anak basic tuh Ngumpul Gue dibawa dah ke Yang terdekat diantara grogol Royal Gue pertama dibawa ke Royal Nah gue di jalan tuh Udah kayak mau mati bang Bener kayak mau mati Udah pendarahan Apalagi kalau luka kan Kalau luka malam Kenangin parah bang Dibawa tuh gue sama Abang kelas gue Kelas tiga si Jawa Yang bawa motor Dari motornya tuh bang Gue di tengah Belakang gue si Aldo Aldo yang kemarin tuh Udah gue di bawah Di jalan gue bilang Wah gue udah gak kuat Kayaknya ini gue udah Sakit banget Gue bilang gitu Gue udah gak bisa ngeliat orang bang Gak bisa ngeliat Karena mungkin pendarahan lo kali ya Iya jadi Ini dada udah kayak muka tarik aja Udah 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 sadat udah gue Udah deh gue istipar Mulai gue istipar Sadat Alhamdulillah nih bang Si Aldo ini Apa di jalan tuh Ngingin macet tuh Gue deh Terserah kan gue ngentot Temen gue sakit Temen gue sakit Jadi dikasih jalan lah Iya betul betul Oh dia gak muka jalur kali ya Gue makasih banget sama dia Kalau dia gak begitu Mungkin gue kena macet Gak lama Temen gue ada yang ke rumah gue Dah ngambarin sama gue Karena kan Urusan Tanda tangan ini harus Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Gue dateng Gue udah di korsi roda tuh Iya Kalau gak di jalan tuh Gue Adem-adem aja bang Kalau lagi duduk nih Adem-adem aja Gak ketarik Gak apa Enggak Gue dan rumah ayam Gue dateng Nangis-nangis lah Disitu baru udah gue kayak Kok gue gak guna banget Gitu Udah akhirnya di Royal Tanya deh Gue belum nanya aja rumah sakit Gak ngomong gini bang Bu Pak Disini tuh lebih Besar biayanya 15% Dari sumber waras Oke dah Lumini gue pada bilang Yaudah Pindah aja ke sumber waras Nah Kalau yang dari Royal Ke sumber waras nih Yang bawa Yang belakang gue nih Emang soip gue bang Dari kelas 1 Dari SD Gue sama dia Gue sama dia tuh emang Soip banget lah kayak Dia kalau tidur rumah gue Balik sekolah nih Gue tidur dia Di rumah gue Banget bareng Kalau sama dia kan Udah dia banget sih Yang paling kayak Terpukul banget Gue kenal Soalnya di kejadian Lagi gak sekolah kan Gak masuk Tapi dia dateng Tau ya pas Tau udah dapet kabar Nah dia juga yang Ngabarin sama gue Kerumah Karena kan dia doang Yang tau bang Thank you brother nih Anjir Makasih Gue di jalan Lebih parah lagi bang Ini udah kekutari Gue udah gak bisa Ngeliat Pandangan gue udah Kunang-kunang Udah kabur deh Udah kunang-kunang Gue udah lemes banget Lemes buat Ngegletak-nggletak mulu Sama si Rama ini Tegas dari orangnya Ngerti kan Gue nyambak-nyambak Weh deh lu jangan kayak gitu deh Lu jangan tidur Jangan tidur Lu inget gue Lenget gue Udah kan Udah akhirnya Ngelamanya sampe Sumberwaras Alhamdulillah udah bang Alumni juga pada dateng Solid sih bang Gue bilang Betrik solid banget Pelajar semua udah langsung Ngumpul ke Sumberwaras Semuanya tuh Ngumpul Sumberwaras Gue gak bakal Dapet kamar Kalo belum DP Udah gue digeletakin aja tuh Yang tempat tiduran gitu Yang bisa seret Pertama di kursi roda Terus gue bilang sakit Darah ngeces Gue ditidurin dah Disitu dah Gue tiduran juga tunggrop kan Ngap banget tuh Udah disitu normal lagi Akhirnya sih Alumni gue Bilang Udah gue jangan mikirin biaya Ini masalah buat DP Ada Disitu Untungnya kelas 3 gue Lagi jalanin Almed bang Untung banget tuh Alhamdulillah Bener Dapet dah 3 juta Buat DP rumah sakit Jaminan Ma gue tanda tangan Dipindahin gue jam 3 Subuh bang Anak Beatrix gak ada yang balik Gue dari jam 3 Pagi ketemu pagi tuh Gue suruh sarapan tuh bang Kasih sarapan Kubur apa-apa gitu Gue sarapan Jam 7 Sampai jam 10 Gue gak boleh makan minum Baru udah jam 11 Gue mulai masuk ruang operasi Lama sih prosesnya bang Berapa lama pemulihan lu Di rumah sakit itu Seharusnya kan seminggu Gue gak betah Berarti Iya gue 3 hari udah pulang gue Minta pulang Langsung minta pulang Minta pulang Disitu baru udah gue ngabarin sama gue Cari tongkat Buat jalan Berarti ini real ya kejadiannya Iya Cuman yang kurang sinkron Gue dibilang pincang aja Oh iya betul Kalau ada yang mau ngajak balap lari Jadi bang Tapi sekarang ini bagaimana memang Udah normal Serius Udah gue udah berapa tahun kan ini bang Soalnya selama ini gue gak ngerasain Kayak keram lagi Udah enggak Tapi cuman baal aja ya Yang tadi yang lu bilang Iya kalau digigit nyamuk Gak berasa Gak kasal bang Berapa abis buat Ngingin pembiayaan waktu itu Kalo yang lu tau 20 bang Gue ngeliat kuitansi 20 apaan? 20 juta Serius? Iya Jadi sebagian dari temen-temen gue 10 Mak gue nambah 10 20 juta bro Iya 20 Apalagi kalau gue misalkan disuruh seminggu Lebih bang Impus aja impus gue tuh Satu botolnya gak nyampe gede Malah segini doang tuh pego Impus gue Nah yang lu pada saat lu gak bisa klaim pake BPJS Gak bisa bang Gue gak punya BPJS Mak gue nyaranin Bikin BPJS gak Kata gue gak usah mak Karena kan gue udah tau Kalau misalkan bikin BPJS Gue harus ada surat pisu Surat pisu lagi Dari Porsi Iya harus ada surat pisu Udah ribet amat ya Kata gue udah gak usah dah Soalnya disona ada korban Dapet kabar katanya koma Padahal gak kagak koma Anak pelonya Gue makin panik aja kan Makin Udah kakaruan deh pikiran gue disitu bang Takutnya malah jadi panjang ya urusannya Iya panjang Udah kata gue udah gak usah dipisu mak Orang ini kan gue sendiri yang ini Kecuali kalau gue dibegal baru Nah akhirnya Lu ada kagak momen dimana Lu balas dendam lagi Buat Dua kali lu udah 2-0 nih Gue bilang dulu nih Parah bang sebenernya Cuman ya Kalau gue kan Kalau gue sama mama gue Selalu nurut bang Patuh loh sama orang gue Cuma gue bilang jangan ini Gue harus jangan ini Cuman gue tetep jalan-jalan Masih gue gak liat Jalan tuh gak gak liat balas dendam Aktif aja ya Yang penting aktif Aktif gue Kan gue keluar rumah sakit 3 hari tuh 3 hari Gue gak mau nebus sobat Gak mau nebus sobat apa namanya Iya dari rumah nanti Biar gak nyeri tuh bang Minum antimo aja Biar gak puyang malah Iya gue balik gerang banget bang Gue balik gerang banget Iya gue gak pake tongkat Gue lompat aja Lompat-lompatan gue dari rumah Eh dari pinggir jalan ke dalam rumah Iya Seneng banget gue Iya Gila gue Makan gak enak dulu gue sakit ya Iya betul-betul Gue gak sekolah gue sebulan bang Sebulan gue nyampe Ijin lu sama pihak sekolahan Ijin Boleh Maklumin Alasannya apa kat lu bilang Udah tau guru udah tau Tubir Iya udah Udah paham Sekalian sekolah tuh gue Masih ngenoral juga bang Masih pincang Gue sekolah juga pake sendal Karena kan ada luka yang di kaki bawah tuh Mungkin yang dimaksud kutil pincang itu ya Ini kali Iya karena deh Masih sekolah gue pincang Tapi sekaliannya udah alhamdulillah udah sehat ya Alhamdulillah bang sehat Betul-betul Cakep tuh Weh buat kutil Kutil ya Udah diklarifikasi tuh Bener adanya Yang kelas 3 PLO nya lulus tuh Gue baru udah Gue naik kelas 2 Baru udah Jaya tuh Jaya lumayan Serius Pelonya gak ada perlawanan Masih Masih ribut-ribut Masih Cuman kan bagi gue Ribut Ribut paling ada tantangan itu sama PLO Timbang yang lain-lain Iya Ada perlawanan lah sama PLO mah Iya Gitu dia juga gak main usut-usutan Di gue juga gak ada Jadi gue emang paling enak ribut sama PLO Kalau PLO aja ya Jangan pernah ribut di hari Rabu Kau situ dijanjian di Kolong Keranji Gitu Kau aja gue gak tau kalo Disitu ada rak piring Jadi gue lagi disitu gue denger Anak-anak PLO lagi ngudak-ngudak Pas mau naik motor dia sabet tuh Anak PLO Gue jelas banget ngudak Langsung sabet balai bang Langsung kegeletak Leput 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 Leput